Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel Wida Puli nah hari ini kami akan tutorial makeup dan makeupnya itu alatnya tuh seadanya gitu guys dan adik yang ada di sebelah saya ini nanti akan saya makeupi menggunakan makeup alat kadarnya yaitu alat-alatnya sebagai berikut ini namanya eyeliner kalau yang ini maskara mohon maaf ya Kak karena adiknya itu enggak pernah dandan jadi dia itu agak-agak kurang tahu gitu sama alat-alat makeup ini pensil ini pensil ini pensil ini pensil ya Nah saya saya jelaskan untuk pensilnya ini kita tidak menggunakan pensil alis tapi pensil Joiko ya ini pensil sekolah karena mamanya si Bilkis ini tidak tidak punya pensil untuk pensil alis jadi karena ini temanya makeup ala kadarnya jadi kita menggunakan alis dengan pensil Joiko terus apalagi sudah ya sudah semua ya jadi untuk alat makeupnya saya ulangi lagi yaitu beda yang kita pakai adalah beda tabur sama ini ada maskara maskara ini nanti buat hidup apa sih namanya bulu mata ya maaf karena saya juga tidak pernah apa tidak pernah makeup jadi saya juga nggak tahu namanya apa bulu mata paling saling membedakan nah ini untuk bulu mata ya nanti terus nanti untuk ini lipsticknya lipsticknya ini nanti kita pakai untuk bibir sama buat pipi apa sih namanya pengganti pengganti itu blush on ya terus ini untuk eyeliner nya nanti dipakai di mata ya maaf ya guys ya maaf ya guys tadi agak jeda sedikit karena si adiknya ini mengambil alat makeup yang lebih lengkap lagi yaitu nanti kita blush on nya tidak jadi pakai lipstick ini ya tapi pakai blush on yang asli dan ini nanti ada buat kayak blush on gitu ya capcus kita mulai untuk tutorialnya yang pertama aja sebentar ya jeda dulu ya jangan kemana-mana maaf ya guys ya jeda dulu ya jangan kemana-mana maaf ya guys ya tadi jeda dulu nah sekarang kita kembali lagi nah ternyata ini lebih lengkap lagi ya Kak jadi yang kita perkenalkan kan tadi ada tambahan makeup lengkap lebih lengkap lagi yaitu foundation bukan beda sayang ini namanya foundation kita pakai foundation tambahan foundation ya kita pakai tambahan foundation sama pensil alisnya itu pakai pensil alis yang real banget ya Pak real banget ini bukan pakai yang pensil alis Joiko tapi pensil alisnya yang pensil alis asli ya 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 kita mulai tutorial makeupnya yuk kita pantai terus ke tutorial makeupnya yang pertama kita ini dulu ya jepit dulu karena supaya rambutnya itu tidak mengganggu tutorial makeupnya nah ini mukanya adeknya itu cantik banget ya guys kayak cina-cina gitu ya tapi endel-endel gimana gitu terus yang terus yang terus yang pertama kita kasih foundation foundation ini sini ya kita kasih foundationnya sedikit-sedikit aja oke nah seperti ini tapi banyak-banyak karena kita makeupnya itu makeupnya soft bukan makeupnya menor oke dek oke kita ratakan untuk foundationnya ada sini ini bener-bener makeup anak-anaknya yang bener-bener soft banget tidak dipaksakan untuk menor karena untuk anak kecil juga nggak pantas kalau makeupnya terlalu menor gitu kan Kesannya kayak tante-tante ya Setelah rata seperti ini Untuk foundationnya Yang kedua kita kasih Bedak Bedaknya kita pakai bedak apa? Bedak tau? Tabur Iya Bedaknya anak kecil Iya Kalau Untuk bedaknya ini Di Maksudnya bibirnya di sekalian bedai Tidak apa-apa ya guys Karena bibir itu Kalau seandainya di bedai Fungsinya itu untuk mempertahankan Lipstick lebih lama Agar tahan lama gitu Untuk yang kedua Sudah dipakai bedak ya Terus untuk yang ketiga Kita Kemata Kemata Harus Iya Kita pakaiin eyeliner Konsep kita adalah Makeup Minimalis Di atas si ade Gak boleh itu guys Gak boleh selagi dulu Ini yang ketiga ya Ini yang ketiga ya Bisa jadi sih Itu artinya Kalau kita Berhasil Guys itu Orang gila ya Guys itu Orang gila ya Guys itu Orang gila ya Orang gila ya Bagaimana Bulk Garroty B Kayak boleh Baik Bush As-sand operating As-sand panas Jewish As-sand Nah cantik kan Nah terus Untuk yang selanjutnya adalah Kesalahan Kesalahan Nah kalau terjadi Seperti ini Nanti kita tutup Nanti kita tutup Nah mohon maaf guys Ada kesalahan teknis Ini di eyelinernya itu bercabang Karena waktunya melek Jadi eyelinernya itu menceng kemana-mana Jadi kita hapus pakai cotton ya Kita rapikan pakai cotton Maaf ya guys Tadi ada jeda sedikit Karena ada kesalahan teknis Yuk kita lanjut Nah tadi sampai ini ya Bersihin eyelinernya ini dirapikan ya Karena eyelinernya itu sempat menceng Nah ini sudah rapi kembali Terus si adik sudah boleh Melek Silahkan melek Terus untuk tutorial yang ketiga Eh maaf Keempat ya Yang keempat Kita bersihin alis dulu ya Karena alisnya adiknya ini Terlalu tebal banget Jadi perlu dirapikan dulu Apa aja pake ini Ya siap Nah cara merapikan alis Tipsnya adalah Yang bagian atas itu Di arah ke bawah Yang bagian bawah disatukan ke arah atas Terus yang bagian ujung sini Itu agak ditegain seperti ini Yang bagian ujung ini Agak ditegain seperti ini Sama untuk yang bagian kanan juga seperti itu Yang bagian bawah Yang bagian atas di bawah Yang bagian atas di bawah Yang jadi ketemu di tengah-tengah Yang bagian ininya seperti ini Terus Selanjutnya Kita pake Pensil alis dulu dong Mana pensil alisnya Nah gimana ya Pensil alis yang unyu-unyu tadi Mohon maaf ya kak Agak jeda sedikit Karena pensil alisnya itu Telesut Nah ketemu Ini pensil alisnya ya guys Sini ya Kelihatan ya Yuk kita pakekan pensil alis Ayo let's go Cara pake pensil alis Terus itu bagian pinggirnya itu dibuat dulu Model kotak Seperti ini Terus yang bagian pinggirnya itu dibuat dari 10 Terus tinggal penuliskan di bagian tangannya Setelah Terus pinggirnya itu Ini apa ini Jangan kebetok Sebentar ya Mohon bersabar ya dek Terus yang satunya Sama Yang bagian pinggir dibuat dulu Batasannya Kotak gitu Terus Tinggal Ditemuin Hari ini Karena kulit pacangnya itu putih Bersih Jadi pake pensilnya alis Wana keupatan Jadi pakekan lebih yang terlalu Karena untuk kulitnya bersih ya Saya sarankan pake yang coklat Sudah jadi ya Terus kita rapikan dengan Ini dulu Ayo dirapikan dulu Rapikan biar Sampu Yes Bagian pinggirnya itu Biar tidak terlihat kotak Jadi agak di Itu Urai Ya urai 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 Nggak lupa pake ya Di urai itu Biar kelihatan lebih natural gitu Ya Satunya Di urai juga ya Tadi ternyata Ada jarum peniti Di bagian pantatnya Mohon maaf ya guys Kesalahan teknis lagi Nah ini ternyata Dikerjain Nggak tau siapa yang Ngerjain Pokoknya ada jarum Di bagian pantatnya Yuk kita lanjutkan Ngerapi Ngerapin alisnya ya Yang bagian ini Nah Untuk alisnya Sudah jadi ya Rapi Dan bagus kan Lanjutnya nomor Kita pake Maskara Nah maskara ini Fungsinya untuk Melentikan Bulu mata Yuk Nanti nomor 7 ini Oke Si adik ini Karena bulu matanya Sudah panjang Jadi kelihatan banget Seperti ini Bulu matanya bagus Karena panjang Wow 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 Sekarang ya Sebenarnya Oke Kanan 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 Bawah Matanya Nah setiap Setiap Aku gak kematikan Ini usahakan Untuk Untuk Pemakaian Maskara Saya sarankan Untuk adiknya ini Melihat bagian bawah Karena biar Tidak kelilipan Gitu Nah ini Tadi Karena adiknya itu Kayak Apa Itu gerak-gerak Jadi itu Apa Maskaranya itu Menempel di bagian hidung Peseknya ini Kita mesti Kita mesti Kita mesti Kita mesti Mesti Oh iya Mancung Tapi mancung yang tertunda Ya guys Ya Jadi perlu kita bersihkan dulu Nah setelah itu Untuk selanjutnya Nomor Tujuh Apa itu Oh iya Kita pakai Blush on Blush on Habis itu Habis Blush on Apa ya Apa ya Ya kita pakai Blush on dulu ya Yuk Sudah Nah cara Pemakaian Blush on Itu Adiknya itu Suruh gini Nah biar Ketari ke atas Gitu Gitu ya dek Dari sini Ke atas Jadi biar Ketari ke atas gitu Jadi biar Ketari ke atas gitu Jadi biar lebih kelihatan tirus gitu loh Terus Terus Untuk yang Untuk yang Untuk biar lebih Kelihatan merona Jadi bagian dagunya ini Juga dikasih ya Gini ya Nah Jadi bagian dagunya juga dikasih Biar kelihatan merona Harusnya itu pakai simmer ya Tapi karena kita Namanya Make up alakadarnya Jadi kita cukup pakai belasan aja Untuk kelihatan merona Kalau simmer itu biasanya Biar Muka itu kelihatan lebih fresh gitu Terus untuk yang terakhir Kita pakai Lipstick Ya Kita lipstiknya pakai yang warna matte ya Lebih netral gitu Buat yang tua Yang muda Yang kecil Itu Patus aja Nah Lipsticknya ini kan Kelihatan belum rata Biar rata Solusinya gimana? Nah Jadi lebih rata kan Nah Untuk make upnya Sudah jadi Sekarang Adiknya jadi Kelihatan cantik kan? Sekian Vlog dari kami Semoga bermanfaat Untuk kalian semua Jangan lupa Subscribe ya Dadah Mua